Intro Oke selamat datang di Wahana Edukasi Tempatnya orang-orang yang mau sharing edukasi Yang datang di dalam ruangan ini Oke baik teman-teman semuanya Sekarang kita sudah kehadiran tamu-tamu spesial nih di dalam ruangan ini Dan saya tidak sendirian Melainkan saya akan ditemani oleh Co-host dari SMA Oh dari SMK ya Dari SMK Sebelum saya bertanya lebih banyak Dengan tamu kita dua orang ini Co-host saya tolong perkenalkan diri dulu dong Biar teman-teman di RCTV ini mengenal siapa co-host saya di pagi hari ini Oke perkenalkan nama saya Puspa Biasa dipanggil Puspa Oke Kak Puspa ya Oke jadi co-host saya kali ini Kak Puspa dari SMK 57 Jakarta SMK 57 Jakarta ya Oke Kak Puspa pagi-pagi kayak gini Enaknya kita kenalan dulu dengan dua tamu cantik kita ya Iya bener banget sih Oke dari Kak Halo nama aku Kaila dari SMK 57 Jakarta Oke Kaila Lalu yang kedua Halo nama aku Eca dari SMK 57 Jakarta Jurusan Pariwisata Jurusan Pariwisata oke Kak Eca dan Kak Kaila ya Selamat datang saya ucapkan di dalam ruang podcast atau ruang studio Di lantai 5 Universitas Yarsi Tepatnya di Fakultas Teknologi Informasi Informatika ya Oke baik Kak Kak semuanya Boleh sharing dong ini pengalaman pertama berada di ruang podcast Pengalaman keberapa sudah berada di ruang podcast Terus sama banget baru banget Iya Di mulai dari Kak Ecam gitu Sama pertama Pertama Cuma lihat di Youtube atau enggak TV doang Oh begitu ya oke Rasanya gimana nih kesannya Senang banget sih Kak Apa Senang banget Salah kayak Gila Gila aja Oh kayak begitu Oh gitu Oke oke baik baik Kira-kira pertanyaan apa nih yang menarik untuk mereka Kak Gimana sih perasaannya bisa Bisa berada di sini Terus kita di wawancara itu gimana perasaannya Oh jangan terbutan Jangan terbutan Jangan terbutan Oke oke yang enggak apa-apa Kamu dulu deh Perasaannya senang sih Senang Kayak Biasanya aku ngeliat Idol-idol aku doang Oke Yang kayak tampil di podcast Ternyata aku juga bisa di hari ini Oh bisa ya di hari ini ya Juga yang kayak cah Kalau Kak Kaila Senang juga Terus kayak Menambah pengalaman baru lagi Bisa Berada di podcast Oke baik Saya mau tanya dong Tadi kan sudah keliling ya Di Universitas Yarsi ya Mulai dari lantai berapa tadi kelilingnya 12 Mulai dari lantai 12 Sampai dengan lantai 6 Fakultas Psikologi ya Iya Oke Sekilas mulai dari tadi Masuk ke Universitas Yarsi Kemudian berkunjung Mulai dari lantai 12 Kemudian bermuara Di ruang podcast ini Apa yang bisa kalian Dapatkan Atau kalian Kalian Apa namanya Menjadi kesan untuk kalian Tentang Yarsi Kesannya sih Bagus ya Karena Biasanya kan kita ngeliat Ruang kelas kan Cuman kayak gitu-gitu aja ya Kalau disini kan Kayak Ada tangga-tangga gitu Berundak 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 Iya unik Terus Bisa lanjut Oke Ruang kelasnya berundak Kayaknya Kak Kaila agak nervous sih ya Coba kalau Kak Kaila Apa yang Menarik dari Yarsi ya Tadi pas ke ruang psikolog Ada permainan-permainan gitu Oke Lalu Ada ruang konseling juga Lebih Seru aja Bagaimana penilaian Kak Kaila Terhadap fasilitas yang tadi sudah dilihat Saya nanyanya Kak Kaila loh Gak perlu tunjuk-tunjuk Iya benar Ayo dong Kak Gak apa-apa Gak usah malu Kita disini juga kan sharing Iya betul Penilaian aku Sangat Apa Keren Keren Oh keren Kerennya itu dalam hal Fasilitasnya mungkin Fasilitasnya keren Oke Fasilitasnya keren ya Oke baik Udah itu aja Oke baik Terima kasih ya Fasilitasnya keren Ruang kelasnya nyaman ya Apalagi sekarang bisa dapat kesempatan Untuk ngobrol di ruang podcast ini Iya benar Oke baik Kak Kaila Memang cita-citanya itu Ketika sudah lulus dari SMK 57 ini Itu cita-citanya mau mengambil jurusan apa kuliahnya Kamu psikologi Oh kamu psikologi Wow Keren banget Kak Keren banget Kak Boleh nih Psikologi RC jadi pilihan ya Oke Bisa lah Bisa cinta Bisa lah Cinta ya lah ya Nanti kalau mau daftar tinggal calling Iya benar Calling saya Oke Silahkan untuk Kak Eca Aku sebenarnya Cita-citaku agak melenceng Di si dari jurusan aku Cita-cita Yang penting gak melenceng dari jalan hidup ya Benar Berat bad itu saja ya Sebenarnya aku tuh lebih ke seni Oh ke seni Passion aku lebih ke seni Kalau wajah aku kelihatan berseni-seni gak? Seri Seri Itu beda Oke Pengen ke seni Seni apa kan seni luas ya Ada desain komunikasi visual Nah seninya ini dalam hal digital Kak Musik, tari juga Oke Iya betul Passion aku tuh lebih ke nari, nyanyi gitu Oh nari, nyanyi Eh berarti kita sama tak Aku juga fashionnya nari Iya Oke Kalau aku kadang suka menari-nari Jalan pikiran Jadi kita punya fashion yang sama ya Oke Jadi kalau di jurusan kuliah itu apa ya Kalau nari Memang sudah searching belum? Ada Ada Di UNG Oh kayak di UNG Seni tari Oh seni tari Memang ada ya Ada Oke, oke, oke Sip Dan memang cita-citanya ingin menjadi apa setelah kuliah di seni tari seperti itu? Jadi artis Oh jadi artis Weh keren banget Tapi Jadi idol Jadi gak hanya sekedar bisa nari Tapi juga bisa Multi talent Multi talent Karena aku juga Selama covid dari 2020 Aku emang udah audisi di agensi Korea gitu Oh ya Ikut-ikut biar nambah pengalaman Keren banget Ada prestasi yang diraih? Prestasi lomba nyanyi atau lomba nari Lomba nyanyi atau lomba nari? Tapi itu waktu SMP sih Coba Kak, satu ref dong lagu apa aja boleh? Oh my god Untuk audience sekaligus menutup podcast kita di pagi hari ini ya Refs lagu apa aja boleh? Lagu apa nih? Lagu Indonesia mungkin? Lagu Indonesia 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 Raya Pop Pop Indonesia Pop Indonesia Oke sip Lagu apa ya? Jujur aku juga terlalu banyak denger lagu Galau aja Aduh Masih pagi udah galau ya Masih pagi udah galau Lagu apa ya? Lagu yang semangat boleh? Atau lagu yang kemarin di audisi lagu Korea? Boleh, boleh Satu ref, satu ref Teman-teman mau ngeliat nih Wah Siapa tau keluar dari sini ada yang langsung ngasih endorse Aduh 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 Disert langsung Oh gitu Coba-coba Lagu apa ya? Aku kalau disert gini langsung ngeblank Oh Ngeblank Mungkin nervous sekali ya Ya, nervous Lagu apa ya? Same bad but I feel just a little bit bigger now Oke Our song on the radio But it's the sound the same Udah Oke 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 baik Baik teman-teman semuanya Terima kasih telah menyaksikan Bincang kita di pagi hari ini Dengan teman-teman edukasi ya Dari SMKN 57 Jakarta Semoga kita bisa bertemu kembali Baik di dalam ruangan ini Di universitas ini Atau bahkan kalian ingin menjadi mahasiswa disini Gak apa-apa ya Terima kasih untuk teman-teman semuanya Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih kakak Eja Oke selamat datang di Wahana Edukasi Tempatnya sharing edukasi Untuk siapa saja yang nongkrong di dalam ruangan ini ya Oke teman-teman semuanya Sekarang kita sudah kedatangan Teman-teman spesial dari SMKN 57 Jakarta Saya gak sendirian ya Melainkan saya ditemani oleh Teman-teman SMK juga Sebagai co-host yang kali ini akan Berbincang banyak ya kak ya Dengan kedua orang ini Tolong kenalkan diri dulu kak Sebagai co-host saya di pagi hari ini Ya Pernahalkan nama saya Bagas Ramadhan Prasetyo Saya ada di SMKN 57 Jakarta Saya kelas 12 Sendika Rawitan Dan abang yang disana namanya siapa bang Nama saya Adnan Akil Darmawan Saya dari kelas 12 Karawitan juga Oke Adnan Akil Panggilannya siapa Adnan? Adnan Oke Dan saya Muhammad Wildan Umaidi Muhammad Wildan Umaidi Dari Seni Karawitan juga Oke Saya dipanggil Wildan Iya Suaranya agak kenceng dikit ya kak Oh iya Oke Kalau saya tadi siapa panggilannya kak? Saya Bagol Kak Bagol? Iya oke Oke baik Oke kak Bagol Seru banget nih kita kedatangan Dua orang yang ganteng-ganteng Dan gagah perkasa ya Masya Allah Makasih banget ini Ini boleh tau dong Boleh kenalan dulu Tadi sudah kenalan namanya ya Iya Tadi dari jurusan apa di SMK? Seni Karawitan Oh Seni Karawitan ini? Sama Seni Karawitan juga Oh sama Seni Karawitan Apa sih yang membuat teman-teman itu Sangat menyenangi Seni Karawitan Sehingga sampai belajarnya pun mengambil jurusan ini Ya terutama kita Yang dari intinya emang niat ya Inti itu dari niat Kita cinta musik Apalagi Ini kan Karawitan ya Intinya itu pada Dari budaya Indonesia Nah kita seneng sama Karawitan ini Yaitu Memperdalam budaya Indonesia Dan kesenian-kesenian Seluruh Indonesia Nah dari itu kita milik jurusan Seni Karawitan itu Oke Kak mohon maaf nih ya Kakak kan kohos Saya nanya ke mereka Saya bantuin saya agar mereka jawab Kenapa Kakak? Itu namanya lawakan juga Ini kita bertukar peran dulu ya Sip Teman-teman semuanya Kalau teman-teman nih Boleh dijelasin gak Seni Karawitan itu belajar apa aja sih Dan Seni Karawitan itu apa sih sebenarnya Karena saya sendiri nih ya Baru denger juga sebenarnya Jadi pengen tau Gue dulu nih Iya lu dulu deh Lu dulu Siapa aja yang boleh Bisa aja lu Yang saya tau ya Jurusan Seni Karawitan itu Gak usah yang kamu tau Yang kamu rasakan aja Saya belajar di jurusan ini Belajar musik Belajar musik Beromong sama Topeng Betawi Topeng Betawi Oke Sama Sama Lennong Lennong Oh Seni Karawitan itu Seni khas Betawi ya Iya bang betul Oke Seni khas Betawi Jadi kita gak belajar musik doang gitu Belajar yang lain juga Tentang Misalnya Tata Busana juga gitu Untuk para pemain-pemain Lennong Oke Sama apa Ini cara Membuat alat-alatnya juga Kita mempraktekan semuanya Oke ya Tidak hanya belajar keseniannya Tapi bagaimana menciptakan alatnya Menarik banget ya kak Dan kak Belajar di Seni Karawitan Belajarnya adalah tentang Seni-Seni Betawi ya kak ya Iya betul Tentunya kita penasaran Apa yang menjadi cita-cita kakak Setelah belajar di Seni Karawitan ini Bener Kalau saya pengennya jadi Ini sih apa Pemusik gitu Tapi Yang tradisional Pemusik tradisional Panjak intinya panjak Biasanya disebutnya panjak Panjak pemusik tradisional Biasanya panjang Biasanya nyiptain-nyiptain Musik-musik iringan tari gitu Oke Biasanya kerjanya gitu Jadi menciptakan sebuah karya ya kak Iya betul Oke Oke Sejauh ini apa Yang sudah kakak kuasai Di bidang seni Musiknya Alat apa Kalau saya biasa Di gampang-gampang Main gendang Kalau di topeng juga sama sih Main gendang gitu Oh main gendang Jadi sangat menguasai Dunia pergendangan ini Iya Emang badannya sama deh Dede mah Tinggal gendang-gendang itu tuang Yang belum Oke Sip Kalau Saya ini Kayak cerek Kayak cerek Kayak cerek tuh yang Biasa pengamen itu ya Bukan Oh bukan Ini ada lagi Dari seni tuh kayak Berbentuk Tumpukan besi kak Kayak tumpukan besi gitu Oh Oke Sip Cita-citanya apa Cita-cita saya Gak ke musik sih Oh oke Gak apa-apa Kadang hidup itu suka berseberangan Dengan Roda itu berputar Cita-cita saya mau Apa Ke olahraga Lebih ke olahraga Oh Bola Nah Dengan cita-cita Kalau ini citanya linear Kalau ini berseberangan Memang jurusan apa sih Kalau udah kuliah tuh Milihnya Pengennya milih jurusan apa Belum tahu juga sih Saya belum kepikiran buat kuliah Oh masih belum kepikiran Belum kepikiran Oke Belum mateng Sama sekali gak kepikiran Oke Mau kerja dulu aja Mau kerja dulu Oke Kalau kerja akan kerja di bidang apa Apa aja yang penting halal lah ya Cari pengalaman dulu gitu Baru nanti kuliah Oke Dari Dari Apa yang sudah dijelaskan Teman-teman Atau kakak-kakak saat open house Tadi belum tergambar Satu jurusan pun Yang ingin dipilih Gimana Wih Udah kau bayang belum Masih belum Belum Iya Sama Gue kan Ke ini Kebutan juga disini Belum ada gitu Kalau Kakak Mau jurusan apa Kuliahnya Musik Insya Allah lanjut musik Oh tetap lanjut di musik ya Oke Oke kak Oke sip Walaupun tidak ada jurusan Yang ternyata nyantol Di kakak tadi Setelah mengikuti Kegiatan disini Dan karena memang Cita-citanya berbeda ya Jadi hal itu wajar ya Tapi apa kesan kakak Ketika pertama kali Kakak melihat gedung Ya resi Kemudian tadi keliling ya Ke lantai 12 Kemudian ke lantai-lantai lainnya Apa yang menjadi Yang terkesan Di kakak-kakak sekalian nih Dengan di resi Sepertinya Kayaknya gedung untuk belajarnya Nyaman ya Gedung untuk belajarnya nyaman Oke Fasilitasnya juga Fasilitasnya oke kan Oke lah Fasilitas oke Contoh fasilitas yang oke Itu yang mana Yang tadi tuh Ruangan apa Informatika ya Oh ruangan informatika Oke sip Dia kayak Belajar apa tadi kita ya Oke sip Yang penting ruangannya nyaman Fasilitasnya oke ya Jadi rekomendin gak Kalau teman-teman Yang mau kuliah disini Kira-kira teman-teman Merekomendasikan gak Iya Merekomendasikan Merekomendasikan ya Oke Merekomendasikan ya Jadi kalau ada teman-teman Yang ingin kuliah Tadi ada jurusan apa aja Ada jurusan ekonomi Kemudian psikologi ya Kedokteran Kedokteran umum Jadi teman-teman Bisa juga berkunjung Di Universitas Yarsi ya Karena dari teman-teman KKKK SMK ini juga Sudah melihat sendiri Fasilitasnya Sudah merasakan sendiri gedungnya Dan sekarang menjadi Audiense podcast kita Tamu terhormat kita Di ruang podcast ini Dan testimoninya adalah Fasilitasnya bagus Dan ruang kuliahnya nyaman Oke Baik kakak-kakak sekalian Terima kasih ya Atas kesempatan Dan waktunya telah berkunjung Di Universitas Yarsi ini Dan telah mau berbagi sedikit Dengan teman-teman di luar sana Terkait dengan seni karawitan Semoga seni karawitan ini Menjadi seni yang terus berkembang Dan bertahan di Indonesia Khususnya di DKI Jakarta Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!